Tim Nasional Senior Sepak Bola Indonesia memulai melakukan seleksi pemain yang akan tampil di Piala AFF 2016 bulan November mendatang. Pada seleksi pemain yang digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat, pelatih Alfred Riedel total memanggil 47 pemain. Seleksi pemain dibagi dalam dua gelombang, yang pertama berlangsung 8 hingga 11 Agustus, sementara gelombang kedua berlangsung pada 15 hingga 18 Agustus. 24 pemain hadir dalam seleksi gelombang pertama, namun cedera yang dialami Syah Rizal membuat posisinya dalam seleksi digantikan oleh rekan satu timnya di PSTNI, Wanda Syaputra. Dalam latihan yang berlangsung selasa sore, pemain senior Boas Salosa juga sempat menjalani perawatan karena mengalami cedera ringan. Pelatih Alfred Riedel sendiri mengaku cukup puas dengan hasil latihan, menurutnya para pemain yang dipanggil cukup menunjukkan kemampuan individu yang cukup baik. Setelah seleksi timnas Indonesia, rencananya akan menggelar pertandingan uji coba perdana melawan Malaysia pada tanggal 6 September mendatang. Di Piala IFF 2016, Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan Thailand, Singapura, dan tuan rumah Filipina. Selain itu, kita berpikirkan percayaan individu yang berkata. Kita berpikirkan kemampuan untuk kemampuan, bagaimana cara dia mengatakan, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia bergerak. selamat menikmati